Halo selamat siang kembali lagi di my channel di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara riset speed limiter Nissan Quister CKE 250 atau yang disingkat RSL sebelum kita lanjutkan di video ini jangan lupa dukung terus channel ini agar kita sama-sama membangun channel ini dan belajar bersama-sama oke teman-teman kita lanjut langsung di videonya cuma ini tadi dari sebelah kiri karena dari sebelah kanan sini kece yang kunci sudah ada di saya mari kita langsung buka pintu oke saya sudah di dalam cabin mobil langsung saja kita hidupin mobilnya kita coba hidupin ya kita kasihin nyala AC oke kita hilangin dulu yang pesan masuk oke langsung saja ya kita tekan enter oke disini ada menu menu display ya kita tekan kalau yang tanda ini min sama plus ini ini kita turunin di nomor 4 kita tekan set atau reset kita tekan enter masuk menu di reset kita tekan ke bawah sini masuk di set rsl limit ya kita tekan enter passwordnya untuk passwordnya 4321 masih standar ya kita tekan 4 enter 3 2 1 masih jadi muncul tulisan ini kosong 90 ya kilometer jadi kilometernya atau settingan untuk speed limitnya itu masih standar ya masih 0,90 kilometer ya jadi biasanya owner atau pembeli itu biasanya tidak tahu kalau masih apa ini speed masih standar bawahnya dealernya jadi untuk cara settingnya gimana langsung langsung saja kita tekan enter kita tekan enter oh sorry kita tekan ini tekan yang untuk tanda min sama plus kurangi kita taruh di 120 120 oke sudah berubah 120 kita tekan langsung enter nanti secara otomatis ini mobil mesinnya akan mati kita tekan oke oke reset sukses nah secara otomatis mesinnya mati ecu reset in progress dia posisi masih reset parameter ini kita tunggu sampai berapa detik ini ini sudah ada parameter tunggu goyang goyang ini kita sorry ini videonya agak goyang goyang ini kita kunci kontaknya kita off in kita cabut kita cabut tunggu berapa detik lalu tunggu tunggu angka yang dibawa ini hilang ya nanti baru kita on off in lagi kita hidupin jadi cara setting speed limiter untuk nissan quister caranya seperti ini ya teman teman gampang oke yang di indikator sudah mati ya kita hidupin lagi kita on lagi oke kita hidupin nah kalau ingin tahu kita cek kembali ya kita cek rsl nya kita langsung masuk di enter masuk di reset terus yang set rsl limit oke passwordnya 4321 4 3 2 1 oke nah sudah 120 ya kalau yang tadi masih di standar 90 km di km ya jadi sumpah ma sober kalau mobil ini lari dengan kecepatan atau dengan RPM yang maksimal tetap ini mobil tidak akan berubah ya larinya tetap di 90 km kalau ini kan kita sudah ubah jadi ada perubahan nanti mungkin ada peningkatan ya mungkin seperti itulah cara reset speed limiter ya teman-teman untuk Nissan Quester jadi rampang ya caranya kalau nanti ada pertanyaan bisa komen di bawah kolom video oke teman-teman saya rasa sampai sini sekian jangan lupa dukungannya channel ini subscribe komen like nya jika kalian senang bisa share video ini oke teman-teman 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 Terima kasih.